hai oke akhirnya datang juga oke akhirnya datang juga nih paketan gua untuk beberapa aksesoris untuk GoPro gua beli all-in-one ya jadi satu kali beli gua dapat banyak banget aksesoris daripada gua beli salah satu kan puyengnya mendingan gua beli semua aja nih oke kita masuk aja seperti apa dalamnya oh ya ini oh ini screw ini beda lagi ini ini ball head ball head untuk kamera ini beda lagi kalau ini bukan bukan salah satu aksesoris untuk GoPro nah ini beda lagi ini cuman ball head doang buat taruh di atas sini oh oke oke keren juga sih ya nggak sih asyik oke kita skip dulu kita lanjut ke sini oke jadi kalau nggak salah ini adalah mereknya TUF Studio ya mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan ini oke jadi ini adalah merek TUF Studio mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan merek ini karena dimana-mana itu TUF Studio punya banyak banget ya punya banyak banget produk-produk yang dijual untuk fotografer-fotografer videographer itu itu sangat membantu banget nih TUF Studio karena harganya jauh lebih murah daripada harga aslinya sorry harga originalnya ini gua beli seharga 125.000 kalau nggak salah kurang lebih segitu oke yang pertama kita mendapatkan apa aja nih ini jadi ini untuk ini ya untuk apa ini untuk di laut kalau nggak salah laut ya pokoknya di air-air gitu lah jadi nanti ngambang gitu kan ini ngambang ini ini bagian udara bagian luar gitu oh sini bagian airnya nih bagian dalamnya biasanya untuk syuting di bawah air tapi nggak usah dipegangin lagi gitu itu lebih enakan kita nge-shootnya tapi ngambang-ngambang gitu nggak sih ngambang-ngambang jadi lah ya bodo amat lah oke ada apa tau di dalam sini ada buat pengaitnya ini ini taruh dimana kan nggak ada nih coba ini ya pokoknya ini buat cantolan nih cantolan apa nggak tahu dah ya sama ini ya seperti ini kita masukin lagi biar nggak ketelisut oke kita lanjut ke ini dulu deh nah ini ada monopod yes monopod lu dengan stikernya yang mengkilap-ngkilap ini loh ini ini kan satu per empat ya ini kan harusnya untuk kamera nih terus gimana caranya pakai GoPro di sini nggak tahu deh ya nanti kita lihat lagi ya oh oke ya kalian kalian akan mendapatkan ini dua setelah yang ketiga yang ketiga kalian akan mendapatkan oh oke nah ini untuk di dada jadi kalian gini tuh gini ini ya seperti ini main lah jadi kalau misalkan untuk POV POV gitu biasanya di YouTube-youtube tuh ada juga kan konten tentang POV asik juga tuh ngeliatnya gua suka ngeliat juga yang versi luar negeri karena POV di luar negeri kan bikin kita penasaran ya sebenarnya di luar negeri tuh kayak gini masa kota-kotanya atau tempat-tempat hunting gitu berapa nah itu asik banget kalau ngeliat di luar negeri POV-POV-nya lanjut ke sini ke empat nih ya kan keempat wah banyak banget nih apa nih oke 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 ini 3M ya kan ini 3M terus ini ini apa oh ini mungkin seperti ini terus ini dikaitkan kali ya ini dikaitin terus ini buat apa entahlah oke mungkin gua terus ini dulu kali ya gua terus ini dulu mungkin nanti akan menemukan jawabannya dapet 2 dong guys yang kayak ini tadi dapet 2 nah ini ada banyak banget nih kayaknya wow ada yang model kayak gini model kayak gini juga ada nih model kayak gini juga kok mirip ya tapi ini oh ya sama ini dapet 2 ini gua dapet 2 nih ini dapet 2 ini dapet 2 juga oh oke 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 gua baru tau nih jadi ini mungkin ini tempein sini ya kan terus terus sini nih terus gitu kan nah terus kalian eh support udah kayak gini sih udah kayak gini terus dikaitin nih dikaitin 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 dimana gua gak tau mungkin taruh di tangan kali ya jadi kayak gini kali ini hehehe ya kayaknya kayak gini deh oke jadi yang tadi itu dapet 2-2 semua kecuali ini ya ini cuma dapet 1 nih padahal ini bermanfaat banget ya hmm oke ini dapet 5 ini dapet 5 ya kalau kualitasnya sih ini beda ya kualitasnya tuh beda sama yang original kalau original tuh gak glossy tapi ke doff-doffan gitu tapi kalau dari material plastiknya juga ya mungkin beda kali ya karena ini kan glossy agak kayak apa ya kayak keras terlalu keras jadi kalau terlalu keras pasti itu kan bakalan gak menpecah ya beda sama yang agak menduet-menduet gitu agak lunak oke ini item ke keberapa ya nih ya jadinya mungkin bungkus ya banyak banget karena kayaknya untuk apa ya oke ini untuk oh ini untuk tangan kalau gak salah ya tangan bisa tangan kayak gini bisa bisa juga untuk di tas ya mungkin ya di tas juga bisa banyak sih ini bisa dimana-mana kali tapi di belakang sini ada kayak gini aja sih kalau kayak gini kan harusnya pasnya di tangan kayak gini ya jadi kayak gini kepas banget sih gua gak tau ini untuk dimana tapi yang pasti ini multifungsi ya oke kita lanjut ke item selanjutnya ada apa lagi ini gua punya sih ini adalah untuk kepala biar POV nya makin mantap jadi POV itu sebenernya idealnya idealnya itu kamera ada di mulut sebenernya idealnya kalau di kepala itu terlalu terlalu ke atas gitu jadi kurang POV nya kurang dapet yang pas itu di mulut sebenernya tapi ada juga yang taruh di atas di kepala ya ada juga yang di ada tadi itemnya juga ada kan ada juga yang di mulut kalau di mulut tuh kayak mortguard gitu dia di emang dijepit di mulut kita terus kameranya dipasang disitu mungkin kalian pernah ngeliat videonya Amir nah itu di mulut tuh dia makanya oke sekarang kita dapet tripod tripod kecil yang penyak-penyak kayak begini iyalah penyak pasti ini kejepit kali ya kejepit kepanasan terus akhirnya dia ngebekas kayak gini oke sama ini juga ini ini kan harusnya buat HP ya cuman gua belum dapet nih belum dapet item yang menyambungkan ini ke GoPro ya ini kan buat buat kamera nih itu pas buat kamera oke terus kita ada apa lagi nih ini apa nih ini apa ini gini doang nih ini gini doang nih ini gue gak tau buat apaan oke mungkin nanti ada temennya lagi kayak tadi oke kita lanjut ke ini ini 3M 3M apa temennya yang ini ya temennya yang ini kayak dimasukin ke sini eh gimana sih bukan ya gini nih nah terus terus ini 3M nya kalian bisa pasang di helm mungkin atau di bodi mobil atau dimanapun lah terserah kalian mau dimana aja yang penting jangan di laptop ya laptop buat apaan oh bisa bisa buat webcam kalau GoPro 9 itu sekarang udah bisa langsung colok bisa jadi webcam nah ini kalau buat helm itu agak melakuk kayaknya atau gak cuma melakuk oh enggak deh ini datar nih datar biasanya di bodi-bodi gitu sih atau dimanapun lah yang datar ini kita lanjut ke item selanjutnya oh gede banget ya kan oh oke ini adalah jepitan jepitan nih oh setahu saya ini untuk di tas ya untuk di tas POV juga karena mungkin kalau misalkan di dada itu kan terlalu terlalu mencolok ya kita mau pakai itu di kalau kita POV ke kota-kota gitu kalau pakai dada kayak gitu kan terlalu mencolok ya mungkin kalau pakai ini cuman di cipitin di tas kalian di bagian ranselnya itu cipitin terus taruh kamera itu kan gak terlalu mencolok ya jadi POVnya masih kelihatan lebih enak juga gitu kan gue bakal coba ini untuk POV ntar gue sharing juga di video selanjutnya oke ini ini oke ini untuk sepeda ya sepeda atau yang belaknya itu lubang-lubang kayak gini oke lubang-lubang kayak gini terus ya ya sebetulnya tambah-tambahannya gitu kan tambahan gini terus gini ini lagi gini lah langsung gitu oke item terakhir nih bungkusan bungkusan terakhir ini ada di tempatnya ini untuk untuk mobil ya atau untuk yang berbidang kaca lah jadi ini lebih enak nih kalau misalkan ini kan masih datar ya kalau kita yang harus manual itu kan melengkung ya melengkung kayak gini terus kita kasih air kita tekan-tekan gitu kan ini gak langsung 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 mungkin kuat ini bisa di adjust adjust oke banyak banget ya dapatnya banyak banget sih aku ini masih ada yang di sisi sebelah sini banyak banget oke yang mungkin ada beberapa miss adalah ini ya ini gue gak tahu ini buat aparan ini kan sebenarnya satu per empat untuk kamera ya tadi kita udah coba kita coba disini tuh nyandung karena ini sebenarnya buat kamera ini satu per empat ya ukurannya satu per empat ini harus di buat kamera terus tadi apa lagi itu ya ada lagi tuh tadi ada lagi mana ya oh ini ini gue juga gak tahu ini buat apaan oke mungkin sekian dari saya ini adalah aksesoris GoPro yang amat sangat lengkap dengan harga yang sangat terjangkau see you terima kasih terima kasih terima kasih